Selanjutnya, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Selanjutnya, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dapat perhatian wanita lain. Mungkin berlebihan ya. Mungkin termasuk berlebihan. Karena pertama Rasulullah SAW menyuruh laki-laki itu pakai parfum. Dan parfumnya laki-laki di antara karakteristik parfum laki-laki itu yang baunya kuat, baunya strong. Kemudian Nabi SAW pakai parfum. Dan kita tahu istri beliau banyak. Dan istri-istri beliau tidak melarang. Tidak cemburu, merasa cemburu dengan beliau pakai parfum. Gue gini ya. Mungkin dia takut tergoda. Yang jelas didoakan suaminya. Doakan suaminya baik-baik saja. Tahan godaan. Yang jelas kalau seandainya suaminya itu kemudian ada wanita yang lain yang menggoda atau tertarik. Kemudian dia khawatir suaminya juga tertarik. Itu dosa. Dan itu musibah bagi dia. Dan yang perlu kita ingat diantara sebab musibah itu adalah karena dosa kita. Jadi seorang istri, kadang suaminya itu masuk grup. Kemudian grup itu grup SMA-nya, grup kuliahnya. Kemudian banyak di-share-share putu-putu macam-macam. Tapi suaminya tidak keluar. Di nasihatnya juga tidak keluar. Nah bisa jadi pertama suaminya memang lemah imannya. Dari sisi suami. Dia salah suaminya. Tapi dari sisi istri mungkin juga terjadi kesalahan. Karena mungkin dosa oleh timpakan musibah dalam bentuk yang seperti ini. Nah kalau kita lihat khawatir suami kita tergoda orang lain, kita berusaha taat kepada Allah SWT. Sehingga Allah SWT tidak timpakan kita musibah berupa kesedihan dari jalan yang demikian. Atau mungkin jauh lagi ke depan, takut kawin lagi misalnya. Itu lebih jauh lagi misalnya. Memikirannya ke sana. Dan kita sadari rezeki itu tidak mampu seorang pun yang nolak. Dan rezeki itu tidak ada seorang pun yang mampu mendapatkannya walaupun dia berusaha semaksimal mungkin. Kalau itu bukan bagian dia. Seandainya wanita nolak-nolak poligami-poligami-poligami, tapi di takdir Allah SWT dia bakal dipoligami oleh suaminya, pasti terjadi. Sekuat apapun dia nolak. Kalau takdirnya Allah SWT demikian, ya demikian. Demikian juga suami. Kalau takdirnya tidak poligami, mati-matian dia berusaha, gak bakal dapet. Penang be, jadi. Nah kemudian yang kedua tentang suami pakai parfum wanita. Ya kalau tidak sampai kentara, ya orang paham ini bau wanita. Kan kadang ada parfum yang unisex. Ya bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Boleh-boleh saja. Nah kalau ada parfum khusus wanita, dan orang-orang tahu ini bau wanita, khawatir kita masuk larangan tasyabuh. Ya larangan tasyabuh dengan wanita. Ya. Silahkan, yang lain. Baik Ustaz, jazakulah saran atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan Ustaz? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar parfum yang beralkohol itu tetap boleh dipakai untuk sholat? Jazakulah saran Ustaz. Tentang parfum yang beralkohol, alkohol itu macam-macam ya. Ada yang etanol, ada yang metanol, ada yang detanol. Itu alkohol, macam-macam. Nah setahu saya, yang terlarang itu, itu yang etanol. Ya, yang etanol itu kalau diminum mabuk. Itu yang terlarang, parfum yang disipati dengan najis. Khomer yang najis. Ya, rijusun min amali shaiton. Yang najis merupakan perbuatan setan. Nah itu khomer yang najis, yang diminum mabuk. Nah, dalam dunia ini, tidak semua alkohol itu memabukkan. Tidak semua alkohol itu etanol. Ada alkohol yang kalau kita minum, mati gitu. Mabuk tidak? Cepulantum. Oh jangan cubo. Itu apa itu? Super Pell, segala macam. Nyebut merek pula. Pokoknya itu deterjen, itu yang kandung alkohol kan loh. Tapi dia bagi etanol. Kalau diminum, tidak mabuk, mati. Keracunan. Nah demikian juga parfum itu, dia, saya rasa bukan etanol itu ya. Sehingga dia ada najis. Nah ketika dia dipakai untuk sholat, itu ada hubungannya dengan parfum yang khomer tadi. Walaupun pernah saya dengar sebagai nusrat, nyuruh nguh, itu beda, beda. Beda. Jadi bukan, tidak semua alkohol itu khomer. Karena khomer itu, karena Nabi kaedahnya, kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan khomer. Nah tidak semua alkohol itu bikin mabuk. Ya, tidak semua alkohol bikin mabuk. Ya, demikian. Baik Ustaz, dia zayakuloharan atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazi. Afan Ustaz, izin bertanya. Tadi kan Ustaz sudah menjelaskan bagaimana cara Nabi SAW berbicara. Nah yang ingin Anda mau tanyakan, bagaimana tata cara atau adab kita di dalam berbicara yang terkasan tidak terburu-buru, tenang, serta kita bicara itu sesuai dengan objek lawan bicara. Syukran Ustaz. Jazakuloharan. Untuk itu dilatih. Jadi ada akhlak yang itu kasbiyah bahasanya. Akhlak yang perlu kita usahakan. Ada akhlak yang jibiliyah. Ada akhlak yang memang anugerah dari Allah. Ada orang yang kalau dia ngomong kelihatan tenang. Dia ngomong santai, tenang. Ada orang yang luwes, bisa bercanda dengan orang lain. Kita mati-matian mikir apa pula. Sebagai suasana cair ini. Tidak ada mikir-mikir. Sekali ngomong malah singgung. No, maksud aku. Nggak apa-apa. Tadi waktu itu singgung. Jadi ada akhlak yang kasbiyah, ada akhlak yang jibiliyah. Nah sebagian orang dapat akhlak yang jibiliyah tadi. Dianugerahkan oleh Allah. Dia pintar ngomong. Kalau ngomong bagus, bisa mempengaruhi orang. Ada orang yang perlu ikut kursus sampai untuk bisa mencapai orang yang tadi. Nah kita yang tidak punya kemampuan tadi, diantara membaca buku-buku tentang retorika misalnya. Teori-teori retorika. Nah setelah paham ilmunya ini, kita sadar prakteknya itu. Ngomong depan kacau misalnya. Ngomong dengan keluarga kita. Dilatih. Sifat tenang. Itu didapatkan dengan latihan tenang. Dilatih. Ada orang yang seperti itu. Nah kalau kita tidak punya, seperti dilatih. Sadar. Sama seperti sebagian orang, pede. Ada orang yang memang jibiliyah. Diberi oleh Allah SWT, karakter pede dia. Kalau ngomong pede dia. Ya pun orang itu lebih kaya dari dia, atasan dia, pede. Ada orang kalau ngomong, kejinguan, tidak pede. Ciut. Jalan-jalan kejinguan, nyeret-nyeret. Kejinguan, tidak pede. Nah itu disadari. Disadari, dilatih. Jangan cek ini, jangan cek ini, jangan cek ini. Jadi kalau pengen tadi, ngomongnya tertata, ya. Kemudian terlihat lebih bawah, tenang, dilatih. Gitu kurang lebih ya. Satu lagi lah, terakhir ini. Kalau ada. Baik Ustaz, jazakul ayoran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya, bagaimana caranya menasihati orang yang ketika diajak berbicara, namun mukanya fokus dengan handphonenya. Karena bagi lawan berbicara, merasa tidak dihargai. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya. Ada memang model-model orang seperti itu ya. Kalau diajak ngomong, dia fokusnya dengan yang lain. Ada di surat Luqman itu. Luqman mengajari anaknya. Wahai anakku, jangan kau palingkan pipimu. Khot down itu ini. Jangan kau palingkan ini. Ya, dari manusia. Jangan kau palingkan wajahmu. Dari manusia. Ya. Itu diantaranya Luqman mengajari adab kepada anaknya. Anaknya masih kecil, diajari adab. Kalau ngomong, ya, kalau diajak orang ngomong, jangan palingkan wajahmu. Dari orang lain. Jangan nyawa api, nyawa tipi. Itu di rumah, sudah kita mulai latih seperti itu. Nah, bagaimana nasihati kawan kita seperti ini? Nah, ini tergantung. Kalau kawan deket, lemah. Tinggal, woy, denger kau ngomong, kalau kawan deket kita, kita cek itu kebaik. Tidak boleh. Aku lagi ngomong, itu tergantung. Kalau kawannya agak jauh, denger kok. Baik-baik ngomongnya, pelan-pelan. Ya. Tidak boleh, kalau kita lagi ngomong, woy, denger ke dulu, aku ngomong. Supaya ini paham, masalahnya. Aku tidak lemah, kalau ngomong dengan aku, aku tidak perhati ke. Tergantung lah, tergantung kedekatan kita dengan kawan kita. Kalau deket tadi enak tinggal. Tinggal, hoi, hoi, hoi. Hai, hoi, hoi. Tidak masalah, masuklah itu. Kalau dengan kawan deket. Jadi, dilihat kondisi temannya. Kalau dia jauh. Kalau perlu sampai bawa dalil, tadi bawa dalil. Surat Luqman tadi. Jadi, dilihat kondisi. Kita akhirnya dengan membaca doa Kavaratun Majelis. Subhanakallahumabihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.